Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspece Oktara Bagaimana nasib KPM yang BPNT-nya mulai tahap 1, yaitu bulan Januari hingga Februari ini belum cair Tetapi statusnya di Jack Bansos ini sudah berubah, Maret, April Apakah masih ada harapan untuk bisa cair? Lalu bagaimana dengan KPM yang KKS-nya ini dikeluarkan oleh BSI Yang hingga hari ini, ini masih belum ada pencairan sama sekali alias bantuannya belum masuk juga Padahal besok ini adalah penetapan Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah Apakah masih ada harapan sebelum Hari Raya ini bisa cair? Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham tentunya Ingin saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Anda yang telah subscribe channel Inspece Oktara Lalu bagi Anda yang senantiasa menonton video-video dari channel Inspece Oktara Lalu juga aktif meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa membagikan video dari channel Inspece Oktara Baik itu kepada teman Anda, kerabat maupun sahabat Anda Tentu ucapan terima kasih ini sangat berarti ya Bagi saya, saya ucapkan terima kasih Tentu dukungan Anda ini adalah spirit bagi saya untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi kepada Anda Dan tentunya saya lebih bersemangat lagi dalam membangun channel Inspece Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang datang Oke, langsung saja terkait dengan banyak pertanyaan KPM yang ini masih merasakan Kalau ya, bahwa BPNT-nya hingga hari ini masih belum masuk Padahal tetangganya, teman-temannya ini semuanya sudah cair ya untuk tahap kedua untuk alokasi bulan Maret dan April Ada KPM bahkan yang dari Januari hingga Februari ini masih zonk Tetapi nyatanya ketika dicek ban, sos ini statusnya sudah berubah, yaitu Maret-April Lalu bagaimana dengan BPNT-nya? Apakah hangus ataukah tidak akan ada harapan lagi untuk bisa cair? Dan juga ada KPM yang berasal dari BSI yang tentunya ini bertanya Bagaimana nasib untuk bank BSI yang kakak saya dikelulakan oleh BSI? Karena memang kita tahu untuk pencairan yang saat ini terjadi, yaitu pencairan mengalami KKS BRI, lalu BNI, dan juga Mandiri BSI masih belum ada kabarnya Dan tentunya bagi yang belum cair ini bagaimana? Apakah masih ada harapan untuk cair sebelum hari raya? Oke, kita akan bahas satu persatu Yang pertama terkait dengan KPM yang bantuannya ini belum cair mulai alokasi Januari-Februari Dan ternyata statusnya ini dicek ban, sos sudah berubah, yaitu bulan Maret hingga April Apakah masih ada harapan untuk bisa cair? Oke, pertama yang perlu saya jawab adalah Pastikan jika misalkan Anda di alokasi tahap pertama Januari-Februari ini tidak cair Anda harus benar-benar memastikan tidak ada kesalahan data Tidak ada perbedaan nama antara yang ada di Kebundingan Jatatan Sipil dengan yang ada di DTKS Alias data-data Anda ini harus sudah valid Nah, tetapi biasanya untuk kasus KPM yang ini update Januari-Februari 2023 Ini biasanya bukanlah KPM yang bermasalah Yang bermasalah itu biasanya yang ketika cek ban, sos ini statusnya masih tahun 2022 Ya, bisa jadi Agustus, Oko, dan lain sebagainya Maka ketika status cek ban, sosnya masih 2022 Saya pastikan Anda ada permasalahan data yang harus diselesaikan di operator DTKS atau SIX-nya Nah, bagi yang sudah update Januari 2023 hingga Februari Maka otomatis Anda tinggal menunggu saja Jadi, apakah ada harapan? Selama pencairan ini masih belum 100% Maka harapan itu terus ada Jadi, tunggu Nah, kapan masuknya? Untuk masuknya bantuan alokasi Januari hingga April Ini harus Anda cek berkala Karena memang KKS-nya kan memang Anda pegang sendiri Jadi, memang harus Anda pastikan dengan mengecek secara berkala Entah itu sore nanti atau bahkan malam hari nanti Karena memang banyak KPM yang ketika mengecek pagi hari Ternyata iseng-iseng ketika mau ngabuburit Misalkan di sore hari atau malam hari ketika jalan-jalan mengecek Alhamdulillah saldonya sudah masuk Seperti yang diberikan oleh subscriber channel Express Joktara Bisa Anda lihat ya di layar Nah, ini ada yang melaporkan Alhamdulillah, Kak Yang kemarin nicknya ganda Dan ada tulisannya non-DTKS Alhamdulillah sudah cair dobel Januari hingga April Makasih banyak, Kak, atas saran-sarannya Oke, Alhamdulillah saya ucapkan Dan terima kasih bagi Anda yang telah menginformasikan tersebut Jadi, sudah ada contohnya ya Yang dari Januari, Februari ini ternyata zonk Karena memang ini bahkan ada permasalahan Yaitu data yang non-DTKS Dan Alhamdulillah setelah menunggu Dengan sabar Bahkan bisa cair dari Januari, Februari, Maret hingga April Sehingga total bantuan yang diterima 800 ribu rupiah Ada lagi KPM yang mengupload dari struk mandiri Bisa Anda lihat juga di layar Alhamdulillah BPNT bulan kemarin tidak cair Artinya Januari, Februari tidak cair Sekarang cair sekaligus 800 Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah banget, terima kasih ya Allah Oke, itu ada dua contoh ya Yang tentunya ini bisa membuat Anda untuk lebih optimis Bahwa bantuan Anda yang Januari, Februari belum cair Dan statusnya sudah berubah Maret, April Itu artinya tidak ada masalah di data Anda Tinggal menunggu waktu untuk masuknya bantuan tersebut Batasnya kemungkinan hingga sampai nanti malam Termasuk juga bagi Anda yang ATM-nya dikeluarkan oleh BSI Maupun juga yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri BRI maupun BRI Yang tentunya belum cair Silakan Anda cek berkala hingga sampai malam nanti Karena memang besok sudah hari raya Saya rasa sudah Anda mungkin tidak sempat lagi ya Mengecek di ATM Karena memang hari raya ya waktunya untuk berjelaturah Oke, seperti itu Jadi ketika sudah update datanya di Maret, April Meskipun Januari, Februari belum cair Maka harapannya besar ya Bisa langsung cari 800 ribu Malah seperti dua orang yang saya upload Seperti itu ya Nah, jadi itu untuk permasalahannya Yang Januari hingga Februari ini belum cair Nah, lalu bagaimana dengan Bank BSI mungkin yang belum cair hingga hari ini Yang belum ada kabar Bagi KPM yang belum ada kabar sama sekali Termasuk bagi Anda yang ATM-nya dikeluarkan oleh BRI, Mandiri maupun BNI Jika misalkan hingga malam hari nanti Tidak ada pencairan yang masuk di rekening Anda Maka secara otomatis ini mungkin akan berlangsung setelah hari raya Karena memang ini prosesnya masih cuti bersama Sehingga yang bantuannya masuk ini adalah hasil dari pembayaran yang dilakukan sebelum cuti hari raya Dan tentunya ini bertahap Nah, bagi yang belum cair tetap bersabar Terus berdoa semoga ketika cuti bersama ini telah selesai Cuti bersama hari raya Idul Fitri tahun 2023 selesai Bisa otomatis kita berdoa semoga bagi bantuan yang belum cair termasuk Bank BSI Ini segera masuk setelah hari raya Anggap saja meskipun teman-teman Anda sudah cair Anda memiliki tabungan yang bisa Anda ambil setelah hari raya Jadi seperti itu Oke ya, jadi terus optimis dan selalu cek berkala hingga malam hari nanti Semoga saja bagi yang bantuannya belum masuk atau belum cair Semoga sudah masuk semua di rekening Sehingga bisa digunakan untuk keperluan menyambut raya Idul Fitri Oke, demikian informasi yang bisa saya berikan Semoga informasi ini bermanfaat Terus dukung perkembangan jalan istri sektar Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh